manusiannya adalah babi itu tidak ramah lingkungan untuk daerah Arabia jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia ya jadi makanan yang gak etis aja mungkin kayak mungkin kalau di baratkan kayak kita makan telur penyu itu gak etis karena penyu kan udah mau punah nah sedangkan kalau etika sosialnya kalau makan babi itu seolah-olah kita enggak peduli lingkungan manusia siapapun itu tidak ketika dia mendapat penderitaan dia tidak ada manusia yang berhak menderita karena ABCD tidak ada juga manusia yang berhak bahagia karena ABCD semua itu terjadi karena hal itu mungkin untuk terjadi karena konsekuensi jadi realitasnya begitu enggak ada mengalami ketuhanan dan tadi kayak kata Mas Hendra semua cerita-cerita tentang Tuhan tuh cerita yang sangat personal kayak katanya-katanya oke maka dari itu aku simpulkan bahwa Tuhan itu ya pasti personal gitu nikah itu sebenarnya buat apa sih gitu ya ya selamat menikmati oke, baik teman-teman, aku masih bersama dengan Mbak Kumaila jadi Mbak Kumaila ini mengajarkan kita, ya men-trigger kita di konten-kontennya supaya kemudian ya beranilah mengkritisi ajaran-ajaran agama yang memang tidak sesuai dengan rasio dan rasa hasil daripada doktrin atau dogma gitu dan itu ternyata juga diapresiasi sama Prof. Komarudin Hidayat, iya nggak sih? iya, untungnya iya dan beliau besok aku undang ke sini juga Mbak mengkritisi agama atau dogma-dogma agama itu kan membawa konsekuensi logis gitu ya kita mungkin akan dianggap gimana gitu ya, dicacimaki nah supaya tangguh, supaya tidak tumbang saat dicacimaki itu sikap atau cara yang ideal menurut Mbak Kumaila gimana? apa ya? sebenarnya di aku tuh relatif nggak aku rasa-rasa sih jadi kalau misalnya ada cercaan yang gimana-gimana tuh nggak terlalu aku rasa-rasa, bukan nggak terlalu aku rasa-rasa, nggak berasa nggak berasa ya karena biasanya ngatainnya juga nggak on point jadi misalnya waktu aku lagi bahas konten kenapa babi haram kan aku ngecek kayak catatan arkeologis peternakan babi zaman besi gitu di Jerusalem aku ngecek misalnya di Torah babi juga diharamkan pokoknya hal-hal yang kayak gitu gitu dan aku nggak men-challenge hukumnya, nggak mau mengubah hukum babi haram jadi halal gitu aku cuma mencari alasan kenapa babi haram, kenapa babi diharamkan gitu conclusion-nya apa? eee, conclusion-nya karena ini singkat ya tapi aku sarankan untuk nonton di channel-nya aduh, soalnya aku banyak-banyak dikatain juga karena conclusion-nya ini conclusion-nya adalah babi itu tidak ramah lingkungan untuk daerah Arabia jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia ya jadi makanan yang gak etis saja mungkin kayak mungkin kalau diibaratkan kayak kita makan telur penyu itu gak etis karena penyu kan udah mau punah nah sedangkan kalau etika sosialnya, kalau makan babi itu seolah-olah kita nggak peduli lingkungan nih orang-orang aja dapat air mahal tapi kita malah ternak babi gitu nah lama-lama babi jadi hidangan yang mahal, langka tapi yang pertama kali mengharamkannya itu tradisi Yahudi gitu tercatat di situ babi haram dan jadinya yang tadinya gak etis secara sosial ya jadi mengkristal gitu nggak jadi dosa secara agama gitu dan sikap-sikap nggak anti sama babi ini bikin petanakan babi lama-lama punah jadi Nabi Muhammad pas udah hidup tuh udah nggak ada babi oke udah nggak ketemu babi, udah nggak ada babi gitu ya tapi aku tertarik ya dengan jawabannya ketika kemudian tidak tumbang saat dicacimaki bahkan Mbak Milam mengatakan kayak nggak berasa banget gitu oh soalnya itu ngatainnya ini, ngatainnya muka lu kayak babi gitu kan nggak nyambung ya nggak nyambung dan aku juga tahu muka aku nggak kayak babi, aku santu hahaha aku tadi ngobrol sama Pak Kojin di luar, di luar ini, di luar rekaman ya Mas Yendra, aku tuh dulu pernah apa, kerja gitu kan ketemu sama petani gitu dan aku tuh berguru kepada petani itu ketika kamu dicubit gitu ya di jiwit kamu masih sakit hati gitu berarti kamu belum Islam gitu kan hahaha tapi aku bener merasakan apa yang disampaikan Mbak Mila jadi aku di 2020 tuh udah mulai ketika kemudian ada orang yang nggak suka gitu Mbak aku menganggapnya aduh ibarat berjalan gitu aku anggap oh ini mangga yang busuk gitu karena aku tahu ini mangga yang busuk udah aku lewat aja udah tahu busuk kalau aku bodoh, aku ambil, aku jilat mutah-mutah sendiri karena aku goblok gitu kira-kira ya jadi kurang lebihnya begitulah iya menghadapi orang-orang yang nggak sefrekuensi dan mungkin nggak sejalan dengan hidup kita gitu bener tapi kadang aku ladenin kalau masih ada oh either aku iseng kadang aku iseng juga atau aku ladenin karena aku kira pertanyaannya serius terus ya aku jelasin misalnya oh jelas beda dong kalau konsep yang gini 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 kalau gini gini aku jelasin dengan sebagaimana seharusnya gitu aku ngerasa oh ya penjelasan ini oke dia nggak bakal salah paham lagi terus abis itu di reply-nya ah ngeles aja ngeles aja lu apa gitu di akhirnya suka pakai kata kasar kata-kata kasar lah apalagi kata kasar yang biasanya khas dilontarkan ke perempuan gitu kayak gitu cukup banyak di aku gitu kayak kapan lu buka baju kumaila gitu-gitu tuh ada jadi kayak mau sakit hati juga bingung kayak nggak nyambung ngapain komentar kayak gini sih iya 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 i Ketika dia pengen apa-apa itu mudah banget terjadi gitu ya Meskipun tanpa effort yang terlalu wow gitu Nah, apakah kemudian memang apa peran penderitaan di dalam hidup ini gitu Itu tuh pertanyaannya pertama gitu Apakah kemudian penderitaan tuh yang bener-bener bisa membuat Oh, dia itu hati-hati loh Dia itu gampang sekali ketika berdoa terwujud Gara-gara masyarakat ini hidupnya penuh dengan derita Maksudnya itu yang satu Yang kedua, takdir gitu ya Jalan hidup seseorang gitu Itu bener-bener pure karena skenario Tuhan, takdir Atau sejauh mana kemudian free will atau kehendak bebas itu mengaruhi jalan hidup seseorang Dua hal gitu Oke, manusia tuh emang begitu ya Kalau misalnya kita mendapatkan kemalangan Kita tuh harus mencernanya dengan seolah-olah penderitaan yang aku alami ini Punya, anggaplah aku gitu, aku menderita Aku nggak bisa paham kenapa aku menderita Maka dari itu aku membuat cerita, aku membuat makna Gimana supaya penderitaan ini lebih nyaman untuk aku jalani Oh karena Tuhan menggariskan begini, nanti aku bikin-bikin lagi Oh mungkin ini nanti supaya doa aku bisa terkabul Oh supaya mungkin aku nanti masuk surga Oh mungkin aku dikasih cobaan setinggi ini karena imanku sudah tinggi Pokoknya kita harus, sebenarnya mau itu orang beragama atau enggak Kecenderungan otak manusia tuh ketika menderita akan membuat-buat cerita Akan membuat-buat makna Buat penderitaannya itu supaya lebih nyaman untuk Di, untuk, untuk diterima gitu penderitaannya gitu Dan bahkan itu tuh memang mekanisme manusia dalam menjalani penderitaan gitu Cuman yang perlu kita tahu gitu Sebenarnya manusia siapapun itu tidak Ketika dia mendapat penderitaan Dia, tidak ada manusia yang berhak menderita karena ABCD Tidak ada juga manusia yang berhak bahagia karena ABCD Semua itu terjadi karena hal itu mungkin untuk terjadi Karena konsekuensi realitasnya begitu Kalau misalnya, anggaplah aku, aku apa ya, aku cerdas dan rupawan Itu karena aku mewarisi, mewarisi gen-gen dari orangtuaku yang juga rupawan dan cerdas misalnya Tapi jikalau kemudian aku menderita karena aku punya banyak Anggaplah alergi dan penyakit turunan yang itu juga dari orangtuaku Itu bukan, bukan penderitaan yang surprise gitu Itu secara probabilitas mungkin gitu Memang kemungkinan terjadi Dan kenapa ada orang yang beruntung banget Setiap apa yang dia inginkan bisa kejadian Karena memang yang dia inginkan itu kemungkinan untuk terjadinya tinggi Oke Anggaplah aku berdoa pengen nilai matematika aku 100 Tapi selain aku rajin belajar, aku juga berbakat matematika gitu Ya wajar saja kalau doaku dikabulkan Oke, oke, paham Dan atau aku berdoa aku minta iPhone terbaru Kemudian minggu depannya Paman aku yang orang kaya raya ngasih aku iPhone terbaru Aku bisa, doaku dikabul Karena kemungkinan untuk aku dapet iPhone baru tuh ada Karena kemungkinannya ya aku bisa dapet dari pamanku yang murah hati dan kaya raya gitu Variable-nya support gitu ya Betul, nah kalau misalnya aku bukan, bukan anak orang yang Anggaplah aku lahir di keluarga yang gak beruntung Gak kenal siapa-siapa yang kaya gitu Oke, oke Gak punya pekerjaan anggaplah gitu Aku juga tidak pintar Terus aku berdoa minta, minta iPhone terbaru gitu Gak bakal terkabul-terkabul Kecuali aku mencuri gitu Atau nemu di jalan yang mana itu very very unlikely gitu Mungkin terjadi, tapi kemungkinannya kecil Akan lebih besar kemungkinan terjadi untuk orang-orang yang tadi variabelnya support untuk itu terjadi Oke, 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 oke Nah, kalau di Forbidden Question Teman-teman yang baru bergabung Silahkan join di channelnya Mbak Kumaila Tak promokan totalitas Karena aku merasa, ya kita gak jauh beda lah ya Misinya kira-kira kita pengen mengedukasi semuanya saja Kita belajar bersama Bahwa kemudian memang kita kesadaran itu semakin lama harus bertumbuh begitu Tidak hanya memahami agama secara kulit saja gitu ya Dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musrik begitu ya Jadi silahkan nanti teman-teman join di situ gitu Nah, bahas apa yang hujatannya paling besar itu bahas tema apa sih selama ini? Babi itu tadi ya Babi, waktu itu malah Jadi waktu itu aku punya TikTok TikToknya sempat di-ban sekarang tapi udah ada lagi Oke Kayaknya potongan kontennya itu FVIP Viewishnya mungkin 2 juta setengah kali Oke Yang komen tuh kayaknya ada 18 ribu apa ya Isinya tuh gak ada yang on point Gak ada yang follow up question yang jenuin gitu Isinya kayak Ini orang keluar dari RSJ Ini Ba, minimal mandi gitu Atau tuh giginya mau lompat Atau giginya LDR Itu tuh baru pertama kali dalam hidup aku Ada suatu hal yang Yang mana orang komentar tentang gigi aku banyak banget gitu Kan aku tau gigi aku sompak ya Cuman gak pernah ada yang komentar aja Tiba-tiba pas lagi ngomongin babi Kayaknya tuh mereka cari-cari Cari-cari hal di aku yang bisa dikatain gitu Terus banyak yang kayak muka lu kayak babi Muka lu kayak babi kayak makan babi gitu Gitu-gitu banyak Terus kayak Dan aku kan jarang Maksudnya aku upload-upload aja terus aku tinggal ya Notifikasi mati Pas aku dikasih tau Wah mail FVIP gitu Pas aku liat Wah Ini ajaib sekali Kayak Responnya kok bisa kayak gini Dan itu tuh relatif konten-konten pertama gitu Jadi emang Waktu konten-konten pertama Forbidden Cations tuh Penerimaannya Masih susah Yang ada Aku bahas tentang Aku bahas tentang apapun Pasti Aku dikatainnya tuh orang gila Orang aneh Babi Ada juga kan aku bahas anjing Itu juga aku dikatain anjing Dan pokoknya hal-hal yang biasa dikatain ke perempuan lah Kayak semacam lontek Pelacuran gitu Tapi di Ngaji Rosso inilah aman Karena ini ruangnya sama-sama kita gila gitu kira-kira Jadi aku seneng banget ya Bisa ketemu sama Mbak Mila malam hari ini Kang Abung Merlo Terima kasih banyak ya Kayak Eh Kemudian ini Mbak Nikah itu sebenernya buat apa sih gitu Itu kebetulan juga pertanyaan yang lagi Lagi kadang suka aku pikirin ya Kayak Pengen deh suami tapi buat apa ya gitu Kalau Kalau misalnya Tuntutan society aja Bisa jadi iya Tapi sebenernya lebih ke Cara manusia untuk menjaga Aset sih Oke Jadi Keluarga itu adalah organisasi Unit organisasi terkecil untuk kita mengamankan Mengamankan harta sebenernya Ya Supaya harta yang kita punya Yang kita kumpulin susah payah Itu terjaga untuk Untuk keturunan-keturunan kita gitu Jadi awalnya Ada budaya menikah itu memang Menikah yang monogamus ya Itu setelah Dalam peradaban manusia Itu setelah kita hidup menetap Bercocok tanam Jadi kan kita gak bisa hidup kayak waktu jaman Masih pemburu pengumpul gitu Masih di hutan Kalau kita punya Beberapa Kalau saat itu Pernikahan tuh belum jadi Belum institutionalize gitu Oke Jadi kalau misalnya Perempuan Eh Manusia itu Berkelompok Kelompok kecil Laki-laki dan perempuan dewasanya Kalau pada saling kawin itu gak masalah Karena kalau anaknya lahir Gak masalah juga Kita gak tahu bapaknya siapa Karena kalau zaman duluan kita gak tahu nih Kalau Perempuan lahir maka itu dari Benih tertentu seorang laki-laki Nah orang Manusia zaman dulu gak punya pengetahuan itu Jadi ngiranya Semua yang Menggauli perempuan itu adalah bapaknya Oke Nah makanya lebih menguntungkan Buat perempuan punya banyak pasangan Karena anaknya punya banyak bapak Banyak yang jagain Banyak yang ngurusin Nah baru itu mulai jadi polemik Ketika Sudah hidup menetap Udah punya rumah Punya kebon sendiri Terus apa Ya perempuan Pengen secure Laki-laki juga pengen secure Jadi Untuk Rasa aman itu Akhirnya Munculah budaya pernikahan Yang lama-lama jadi Institutionalize gitu Diatur Norma masyarakat Diatur agama Diatur Negara Gitu Ya penting lah buat ini Perdamaian Karena Ya udah diatur pernikahan aja kan Masih ada nih konflik-konflik Apa gitu lah Konflik pelakor Atau Masalah Misalnya kayak poligami Atau gimana Itu kan kayak masalah yang kontroversial banget Iya 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 Sekarang yang lagi kontroversial Sebenernya bukan soal pernikahan Ya Nikah itu penting apa enggak Dan itu kan Itu kan preferensi orang ya Betul Betul Bahkan kemudian dia memilih menikah Oke deh aku tinggal aja serumah sama kamu Tapi kita gak usah Punya anak ya Ya kayak gitu Udah banyak Temen-temen yang tercerahkan Mengambil sikap seperti itu juga banyak sekarang Gitu kan Itu kan Kenyamanannya aja Sendiri-sendiri gitu ya Sekarang yang lagi kontroversi banget itu Kan soal Kiai Imad Misalnya ya kan Kiai Imad soal Ada cerita apa? Habib gitu ya Guru Gembul Depat Dan lain sebagainya Gimana sih tentang Habib atau keturunan Nabi yang sekarang lagi rame Lagi geger Menurut Kumaila gimana? Aku Aku seneng sih sebenernya Guru Gembul berani mengkonfrontasi kayak gitu ya Oke oke Karena Aku ngerasa ini federalisme Yang jelek banget Dulu mungkin pas lagi panas-panasnya tuh Federalisme yang jelek Iya Budaya yang jelek banget Iya iya Tapi gak ada yang berani buat ngoreksi Karena kan Serem ya Galak-galak gitu Bahkan Waktu itu tuh Aku kalo nulis Nulis status Facebook Yang Sepi aku belum konten kreator saat itu gitu Cuma sesekali nulis Kalo aku ngeritik tentang itu aja Kayak Keluarga Beberapa keluarga tuh udah ketar-ketir Mel tolong hapus Tolong hapus Hehehe Karena kayaknya mengkritik yang kayak gitu tuh Seserem itu Iya 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 Dan waktu itu juga kan aku masih muda Dan Belum punya keberanian kayak sekarang ya Kalo sekarang mungkin aku udah dewasa dan Ketakutan-ketakutan kayak gitu tuh udah gak Terasa gak relevan aja buat aku Cuman dulu tuh takut bener Dan berharap ini Ditertibin Tapi Enggak Kayaknya soal Kayaknya emang negara Membiarkan kondisi itu gitu loh Yang Yang Mana aku jadinya Seneng nih sekarang Orang-orang mulai Mempertanyakan dan berani mempertanyakan gitu Iya Tapi aku yang tertarik dari Mbak Mila itu Karena mungkin aku juga ngalami sendiri mungkin ya Tidak semua konten kreator itu Berani Punya keberanian Punya kebedian Untuk kemudian mengangkat Isu-isu yang sebenarnya itu rawan untuk kemudian diserang gitu Apalagi soal belief gitu ya Nah Gimana sih Tipsnya Melawan ketakutan-ketakutan Pressure dari keluarga Sementara kita ada panggilan jiwa Yang luar biasa Wah ini harus diangkat ini Gitu tuh gimana Mbak Sebenarnya secara umum Aku gak takut sih Kan orang suka bilang Kayak Mela berani banget Berani banget Sebenarnya aku gak ngerasa berani Oke Karena Natural aja gitu ya Betul aku mendefinisikan berani itu Dia takut tapi Rasa takutnya dilawan gitu Nah itu keberanian Nah di aku tuh sebenarnya lebih Karena mungkin Karena aku kelamaan di bubble aku gitu Kayak Sehari-hari ya kerjaan aku Nyari tahu tentang agama gitu Jadi Buat aku gak sensitif gitu Kayak aku udah disensitize Oh iya iya bener-bener Bener Itu udah jadi makanan kita keserian Gitu ya Kayak Di pesantren Bahasan agama mulu Di kampus bahasan agama mulu Terus aku juga banyak buku Banyak baca buku yang berkaitan dengan agama Jadi buat aku Konten-konten aku gak sensitif Nah aku baru tahu sensitif tuh ya Setelah naik Setelah naik Aku jadi baru belajar Kayak Oh feedback orang begini Ternyata kalau aku nyampeinnya gini Orang marah Kalau aku nyampeinnya gini Orang selalu paham gitu Jadinya Aku belajar Aku belajar aja gimana Crafting Konten yang Lebih Mudah diterima Mudah diterima dalam arti Mudah dipahami ya Tujuan aku sih Bukan buat disetujui Tapi Supaya bisa dipahami Bisa dipahami isinya gitu Terus Terus Tadi pertanyaan apa ya Supaya Gimana supaya Ya ketika kemudian ngambil keputusan Untuk ngangkat Isu-isu yang Kemudian ini kan Ini menimbulkan pro dan kontra gitu Sementara kita ada panggilan jiwa Ini harus diangkat nih Ini kalau gak gini Bahaya nih kita nih dijajah terus Dalam tanda kutip gitu ya Iya 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 Sebenarnya malah teman-teman deket aku Itu gak Gak approve ya Karena waktu Terutama awal-awal For being patient Kan aku banyak dapet ancaman Oh gitu Terus kayak Kayak male gak worth it male gitu Kalau mau jadi konten kreator Mending kayak Konten make up gitu Atau fashion Yang gitu-gitu aja Ambil market itu aja gitu Nah cuman Aku nyamannya Begini Karena Sebenarnya ini Keterbatasan Keterbatasan ku sih Karena Pengetahuan aku dan pengalaman aku tuh Terbatas di hal-hal Yang aku kontenin itu Gitu Yang aku pikirin adalah itu Yang aku baca adalah Tentang hal-hal itu Gitu Biasanya di konten aku tuh Hampir di semua konten aku Pasti di deskripsinya Selalu aku Taruh Reference Dan Further readings gitu Jadi kayak Rekomendasi bacaan Oke Jadi Ya itu sih Lebih ke Aku cuma bisa Ngonteninnya itu doang Gitu Ya Kalau aku bisa ngontenin Misalnya make up gitu Atau Review gadget gitu Ya mungkin aku mau ya Cuman itu kayak Sebenarnya Sesimpel itu comfort zone aku aja Iya Oke oke Nah Tapi Mbak Mela Apa Pandangannya tentang Jin Tentang Malaikat Gitu ya Tentang Hantu Gitu ya Nah So far So far Apa pandangannya terkait Dengan hal ini Eh So far Itu adalah Hal-hal yang Aku simpulkan Gak bisa Gak bisa dibuktikan Ada atau Gak ada Jadi Diabaikan aja gak apa-apa Gak Gak perlu Maksudnya gak perlu Kita jadikan Belief system Yang Mempengaruhi cara kita Mengambil keputusan Misalnya Oh jangan Itu jangan ada anjing Masuk sini Nanti Malaikat gak masuk Jadinya Ya itu gak penting Gak jadi variable aja Karena entitas-entitas Kayak gitu Juga Kita gak tahu Kita gak tahu Gak bisa tahu Gak ada alat ukur pendeteksinya Menurut aku Itu sama aja Jin Malaikat Itu sama aja kayak Misalnya apa Peri Kalau di luar negeri mungkin Peri Goblin Atau hal-hal yang kayak gitu Yang Kita abaikan itu sebenarnya Gak apa-apa Kita keluarkan Dari variable Membuat keputusan Itu gak apa-apa Oke Tapi kalau itu kan Soal jin Soal malaikat Hantu Dan lain sebagainya gitu ya Ini kan terkait dengan belief juga kan Nah Kalau misalnya Hampir semua pejalan sunyi Itu yang dicari adalah Tuhan Gitu ya Nah Bagaimana Caranya Mbak Kumaila Untuk Bisa Bener-bener Menyaksikan Oh Bahwa Tuhan itu bener-bener Ada Bukan katanya Gitu ya Kalau selama ini Kita dapat cerita itu Kayaknya Katanya Katanya Gitu Bagaimana Mbak Kumaila Bener-bener mengalami Ketuhanan itu mungkin bisa di-share ke kita Gak ada Aku gak ada mengalami ketuhanan Oke Dan tadi kayak kata Mas Hendra Semua cerita-cerita tentang Tuhan tuh Cerita yang sangat personal Kayak Katanya Katanya Oke Maka dari itu aku simpulkan bahwa Tuhan itu ya pasti Personal gitu Ya makanya Misalnya Tuhan dalam Islam deh Allah gitu Iya Iya Orang menyikapi Allah aja beda-beda Orang Islam ya Ada yang takut sama Allah Iya Ada yang cinta sama Allah Tapi mereka berdua taat ibadah nih Taat ibadah karena takut Taat ibadah karena cinta Itu kan perasaan yang beda ya Iya Itu kan berarti mereka Mengkonsepsikan Tuhan Sebagai entitas yang pemarah Atau penyayang Atau bahkan misalnya Dia ada yang nyantai-nyantai aja Misalnya Males sholat dengan alasan Ah Tuhan kan Maha Pengampun gitu Itu juga bisa gitu Jadi Aku menyimpulkan konsepsi Tuhan itu Sepersonal itu Jadi ketika kita Memaksakan konsep Tuhan kita Ke orang lain Pasti orang lain itu Juga akan mengkonsepsikan Sendiri melalui pengalamannya Dan perasaannya sendiri Anyway gitu Jadi aku menyimpulkannya Tuhan itu sesuatu yang Tidak bisa di Tidak bisa dibuktikan secara objektif Tidak bisa dijadikan Pengalaman kolektif Jadi ya Maka dari itu Adalah konyol Jika kita berantem karena Tuhan Oke Nah kenapa aku tanya soal ini gitu ya Karena akhir-akhir ini Khususnya anak-anak yang muda Itu tuh Seneng banget Nonton Konten-konten Yang misalnya disitu ada Coki Pardidi Ini kan sesuatu hal yang Berbeda sekali Dengan mainstream gitu kan Dan penggemarnya banyak Luar biasa gitu kan Orang udah mulai Logis gitu Mikirnya Tidak kemudian ditakut-takuti Karena siksa kubur lah Karena Siksa neraka lah Kemudian Nah Gimana Kenapa banyak Teman-teman Mudah-mudah sekarang Yang mulai tertarik Untuk out of the box Dalam proses pencarian Jati diri Lebih suka dengan Wah Coki Pardidi ini Kelihatannya kayak Agnostik Atau kemudian Atheis Anti-theis Tapi Pikirannya logis juga Keren juga Gimana tentang hal ini Aku masih Bikirnya Karena itu Mungkin kali ya Maksudnya Pertama Generasi kita Udah mulai Berjarak Sama Generasi Dimana mereka Masih ngalamin Ekstremisme Kayak Gatau Kejadian bom Yang terakhir di kita Agak udah jauh ya kan Iya 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 Kayak udah Orang-orang Kita udah gak pernah denger lagi Densus 88 Ngapain gitu Kalo nukakan Itu tuh masih Ada Pertama Mungkin itu udah berjara Sama itu Jakal Dan kedua Kelompok-kelompok minum Yang dulunya Vokal Extreme Keras Itu juga Udah gak kedengeran ya Jadi Menurut aku lingkungannya sekarang Udah lebih ramah Untuk kawan-kawan bisa Ekspresif Berani ekspresif Kaya gitu kayak mungkin kalo konten aku ada tahun, gak tau tahun berapa ya yang panas, enggak apa tahun 2018 gitu, eh enggak ya panas itu berapa sih, 2012 ya, ya gak tau lah tahun gitu, mungkin juga udah tutup kayak ini channel oke, oke oke, oke mungkin bisa minum dulu gitu ya, Mbak Mila ya seru obrolan sama Mbak Mila teman-teman, teman-teman nanti di segmen selanjutnya nanti bisa tanya-tanya langsung ya hostnya lembut, iya lembut oke, oke, ini namanya Mbak Hikmah oke, nanti bisa tanya-tanya langsung, Kang Abu nanti juga bisa tanya ke Mbak Mila ya kita mau ganti baterai dulu, thank you teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax